Halo guys, balik lagi di channel Poros Borobudur Selamat pagi guys, sekarang ini saya berada di area Balkondes Wanurejo Dan di samping saya ini ada seorang figur Purnawirawan PNI Namanya Pak Penoh, selamat pagi Pak Penoh, apa kabar? Pagi, Alhamdulillah ya Jadi dengan pensiun itu sudah berapa tahun? Saya umur 53, 53 tahun Ya, pensiun, kalau boleh tahu dulu pendidikannya itu di mana? Pendidikan tahun 1984 itu di Gombong Di Gombong 1984, iya Kalau lifting yang masih dines aktif siapa kira-kira? Ada nggak? Ya, masih banyak itu ada 475, nggak akan apa Oh iya, tapi salah satunya sobat dekat misalnya? Ada itu Pak Kepoyo itu Itu Kitono, Kapten Kitono Oh iya, iya, tenang semua ya Kalau saya ini punya sobat ya Sekarang jadi Danramil namanya Pak Pitoyo Itu kira-kira, anu, liftingnya jeringan bukan itu? Iya, itu liftingnya Oh iya, benar Liftingnya jeringan Oh, kebetulan kemarin saya kan pinarak di Kuramil 11 Dan ketemu sama Mas Danramil, Mas Pitoyo Dan saya di Kuramil itu di Sukuh Susudai Oh, jadi memang satu anu lifting dengan Pak Pitoyo Satu lifting Silahkan kalau ada pesan untuk Pak Pitoyo disampaikan Salam buat keluarga Pak Pitoyo Yang penting sehat-sehat selalu Nah, guys ya Ini saya ngobrol-ngobrol dengan seorang Purnawira TNI Dan bagi anggota TNI yang masih aktif itu Yang penting itu apa? Sumpah Prajurit, Sabta Marga, 8 wasip TNI Dan yang sangat penting adalah Setiap Prajurit itu harus loyal pada atasan Bukan begitu, Pak Betul, itu loyalitas ada Paling utama Iya, iya Untuk mencapai tugas sukses Iya Oke Saya menyampaikan Salam untuk semua Anggota TNI Dimanakun sampean berada Pokoknya jaga stamina Jaga kerukunan itu penting ya Setia kawan Dengan sesama Anggota Jiwa kursa itu Perlu ditingkatkan Ya Ini Pak Penoh ini Saya ngobrol yang rilih aja ya Setelah MPP kan pensiun itu Ada perbedaan nggak? Ada sesuatu yang Lebih menikmati hidup atau Gimana? Ya Setelah pensiun itu Mau pensiun itu kan diberi MPP Masa persiapan pensiun Iya Setiap orang itu udah di Udah cukup kalau kita bisa ngatuh Iya Itu aja Yang penting Kuncinya Segalanya Disyukuri Betul nggak? Bersyukuri Yang penting Mensyukuri apa yang Telah diberikan kepada negara Kepada kita Iya Nah Itulah Kuncinya cuma itu Iya Dan Pengabdian sebagai anggota TNI itu Sungguh-sungguh hal yang Membanggakan tentunya ya Karena Apa Bekerja Untuk bangsa Dan negara Nah guys Itu saja Bincang-bincang saya Dengan Pak Penoh Yang Purnawirawan TNI Ya Untuk semua viewer Yang penting Salam dari saya Salam rukun Salam persatuan Salam Kebangsaan Dan Kita tetap Semangat Dan Tentunya Bangga sebagai Bangsa Indonesia Bukan begitu Pak Sampai jumpa